Halo, semuanya ketemu lagi di channel CTZ DIGASTER Oke, kali ini saya akan membuat tutorial atau meng-share bagaimana cara membuat video stop motion Jadi kalau yang belum tahu stop motion itu seperti apa, mungkin om bisa lihat video saya sebelumnya yang judulnya stop motion polis versus baru Di situ bakal tahu bahwa stop motion itu seperti apa, dan juga mungkin kalau yang lebih gambarnya sih kalau om-om yang pernah nonton film Sound The Seed Itu adalah salah satu video yang dihasilkan dari stop motion Jadi stop motion itu adalah rangkaian beberapa foto-foto yang dirangkaian menjadi sebuah video yang menarik Oke, jadi kali ini saya bakalan share bagaimana cara membuat stop motion Mungkin ada yang lebih tahu lah seperti apa, cuma ini bakalan saya share yang cara simpelnya aja lah, bikin stop motion Dan ini semua orang pasti bisa lah bikin gitu Paling cuma permasalahannya mungkin yang paling biasa kita kendalanya yaitu story-nya Kita bikin story-nya atau ceritanya seperti apa sih, gitu paling itu aja kendalanya Kita kadang bingung bikin ceritanya suara apa, cuma kalau membuat stop motion-nya mungkin semua orang perlu tahu Jadi stop motion itu banyak yang nanya sih kemarin ya setelah saya bikin stop motion itu Banyak yang nanya gimana cara bikinnya, dan saya bakalan share itu di sini Dan stop motion itu sebenarnya sudah ada aplikasinya di Google Play atau App Store Jadi di situ ada aplikasinya namanya stop motion Nah, di situ tinggal langsung gunakan aja aplikasi itu Dan untuk editing yang lainnya atau mempercepat gerakannya segala lainnya Untuk biar lebih smooth, itu bisa menggunakan aplikasi editor video Seperti kan Master atau Filmora Dan mungkin di situ bisa dimasukkan audio seperti musik dan lainnya Oke, jadi seperti apa sih cara bikinnya Jadi saya ini gunakan aplikasi ini Yang pasti yang harus kita pakai itu harus ada tripod Jadi kenapa harus pakai tripod? Karena biar itu gambarnya itu nggak gerak Karena itu harus satu frame Terus satu frame itu harus tetap jangan goyang gitu Jadi pakai tripod itu lebih simple Oke, bagaimana caranya? Langsung aja kita menuju ke video Oke, jadi di sini saya sudah men-set sebuah diorama Dan beberapa dekes yang bakalan saya set menjadi sebuah cerita di stop motion ini Oke, jadi kita men-set ini dulu Dan yang pasti pertama adalah ceritanya seperti apa sih? Saya bakalan bikin cerita tentang bagaimana sebuah mobil Seperti ini jalan aja gitu ya Intinya jalan Dan ini saya sudah menggunakan Sudah menyalakan untuk aplikasinya Oke, jadi pertama kita harus saya ambil gambar yang Sudut-sudutnya seperti apa yang bagus gitu ya Oke, pertama seperti ini Dan yang pasti yang perlu diingat adalah Kesabaran dan keselatenan Karena ini membutuhkan waktu yang nggak sedikit sih Untuk membuat ini Nah, dan kemarin kalau boleh tahu Saya kasih info itu Yang kemarin saya bikin sih kitar 2 menitan ya Satu menit atau dua menit itu Terus saya harus nge-tag hambar sekitar 750 gambar Dan itu masih kasar Kalau pengen halus ya harus Lebih apa ya, banyak gambarnya lagi Oke, jadi pertama ya Jadi langsung tinggal foto aja Jadi setelah nyalakan aplikasi itu Kita tinggal klik foto disini Nah, ini Terus kita coba Satu persatu kita jalankan mobil yang disini Jadi beberapa media data set Yang penting asal terlihat gerak gitu kan Dan itu kalau ada mau 5 mobil Berarti ini harus 5 mobilnya harus digerakkan semua Oke, kita capture lagi Dan harus seperti ini terus Sampai bener-bener Apa ya, grafanya terlihat smooth Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Nah, kalau kalau bikin udah bikin kita bisa lihat langsung lihat di beberapa tadi ya sudah saya capture dan ini bisa dilihat gambar jalan ini kan jadi saya bisa-bisa fly langsung seperti apa ininya ok selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini udah saya bikin dan ini cuma sekitar saya ambil 44 teks gambar ya jadi hanya sedikit aja lah buat contoh aja sih sebenarnya ini jadi udah lihat nanti saya akan kasih tunjuk seperti ini settingnya seperti ini oke jadi udah saya bikin contohnya tadi sekitar 44 kali saya ambil teks gambarnya dan jadinya cuma sekitar beberapa detik saja sih di video ya jadi ini sebagai contoh aja jadi seperti ini hasilnya nanti saya bakal share untuk hasilnya seperti apa setelah saya edit jadi setelah ini tinggal di edit aja di editor untuk video seperti kan master pun yang lainnya lah pokoknya setelah itu tinggal kalau udah jadi semacam ini kita tinggal ekspor aja jadi di ekspor aja ini mau jadi gambar semuanya kita gaif atau jadi video kita sesuanya jadi ekspor movie nah kita save as aja ya di telepon nah ini ada ukurannya ukurannya ini kan 720 HD ataupun yang lainnya kita pakai yang buat karena buat di YouTube jadi pakai ukurannya 720 ya karena ini dikit jadi bentar bentar doang sih kalau biasanya kalau banyak kemarin saya bisa habiskan memori sekitar hampir berapa ya hampir 1 GB lebih sih untuk 750 foto itu oke kita buk nah setelah kita bikin nanti kita langsung edit videonya dan seperti apa hasilnya yaitu oke setelah tadi kita bikin stop motion nya lalu kita edit di kain master oke 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 jadi kita bikinkan master nya disini kita ambil nah ini cuma jadi 9 detik aja dari 44 gambar tadi cuma jadi 9 detik oke kita lihat nah seperti ini kita tinggal bikin kasih lagu apa musik ya efek suara seperti ini mungkin bisa pas apa enggak oke lumayan pas nanti kita tinggal bikin cari musiknya juga masih musiknya mungkin yang lebih nah ini yang biasa lebih kasih oke kita turunkan punya kita bisa play oke segitu aja sih bikin kita kalau udah tinggal kita bikin videonya save aja ya 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 Terima kasih telah menonton